Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Astro Awani Tidur bawah jambatan sejak usia 10 tahun Adik ini menangis dapat hadiah motosikal Seorang remaja di Indonesia tidak dapat menahan sebab Apabila pendakwa bebas, Ustadz Ebit Liu menghadiakannya sebuah motosikal Keperitan dan kesusahan hidup remaja yang dikenali sebagai Dila itu menarik perhatian Ebit Menuruti hantaran terbaru di akaun Facebook rasmi Ebit Dila telah menjalani kehidupan di jalanan sejak berusia 10 tahun Sebab kerasa berhadiah untuk adik Dila, Geng, Puak, bawa jambatan sebuah motos Menangis adik ini Beliau salah seorang dari anak punak lain yang akan menguruskan rumah sehingga untuk gelandang di Jakarta yang kami bena Beliau hidup di jalanan semenjak berumur 10 tahun sehingga sekarang berumur 19 tahun Siapa sangka anak perempuan begini hidup di bawah jambatan Sedang anak perempuan kita tidur lena di rumah waktu malam Ada anak remaja perempuan tidur di bawah jambatan Berdikaris sendiri dan menjaga diri Bila cukup duit beliau akan berkongsi dengan kawan sewa bilik di Jakarta Bila tidak cukup tidur di jalanan maklumnya Menelusi antara yang sama, Ebi juga telah menyiapkan sebuah tempat khas untuk anak-anak gelandangan di lokasi berkenaan Masa bawa ke kedai, moto berulang kali Beliau tanya betul ke ini ustadz karena tidak percaya diberi rezeki dapat motor Tidak pernah dapat hadiah dalam hidupnya Saya kata rezeki Aganya Semoga anak-anak puak ini berjaya dan dijaga Tuhan Di rumah sehingga itu ada tiga tingkat Saya siapkan tempat khas untuk anak-anak ini semua dan buat gelandangan lain terutama ibu dan anak kecil Doakan juga perniagaan kecil untuk mereka disamping Kidmat penjaga rumah ini menguruskan gelandangan lain jelasnya